Nah ini yang mau tak bahas ini masalah trouble Trouble rem chamber Nah terus bagaimana solusi untuk urgent ya Untuk posisi urgent atau sementara Itu biasanya yang sering masalah itu di chambernya bocor Chambernya bocor itu yang bocor bukan remnya Tapi rem tangannya Untuk sementara kita bisa menetralkan remnya macam ini Ini kalau chamber bentuknya kayak gini Ini tinggal ditarik Jadi posisinya ini diodot nih Ininya diodot maju jeret Ini nanti udah netral Ini yang ini rem berarti Yang sini rem tangannya Sini ini rem kaki Kalau sini yang bocor itu enak Ini ada karetnya Tinggal ganti karetnya chambernya aja bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya mekanik serabutan Kali ini saya akan membahas masalah rem Ini remnya rem chamber Rem chamber atau airbrick system Full airbrick system ya Oke Dilanjut saja Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel saya Bagi yang belum silahkan didukung dengan cara Di subscribe Di like Di share Dan kalau ada pertanyaan Tulis di kolom komentar ya Oke Biar saya itu tambah semangat Membuat video-video Di subscribe Oke ya Nah ini Ini punya E unit Scania P380 Kenapa disebut rem chamber Orang-orang itu lebih mudah Menyebut rem chamber Karena itu ada chambernya ini Nah ini Ini chamber ini Sebenarnya itu Yang chambernya itu cuma itu Nah ini Ini itu Sebagai penggerak ya Penggerak tuas Kampas ini Penggerak tuas Penggerak kampas ini Pakai chamber itu Nah ini yang mau tak bahas ini Masalah trouble Trouble rem chamber ya Rem chamber itu Sering troublenya itu Ngejem Atau macet Makbedun itu ucuk-ucuk itu Macet di jalan Mobilnya gak mau gerak Kalau mau gerak itu Berat Buat angkatan itu berat Karena remnya Ngancing Nah Masalahnya dimana Biasanya Kok remnya bisa ngancing Atau ngejem Itu biasanya itu Masalahnya di Yang sering terjadi Ini yang sering terjadi Ada yang gampang-gampang Biar pak sopir-sopir Yang bawa Unit Rem chamber itu Biar mudah Itu biasanya Yang sering masalah itu Di Chambernya bocor Chambernya bocor itu Yang bocor Bukan remnya Tapi rem tangannya Kalau rem kaki ini Sistemnya itu Kalau di Injak Keluar anginnya Kalau Rem tangan Itu kalau dilepas Dinetralkan Itu Baru keluar anginnya Kalau posisi hand rem Itu gak ada anginnya Jangan salah ya Begitu ya Nah Terus Bagaimana solusi Untuk Urgen ya Untuk posisi urgen Atau sementara Untuk sementara Kita bisa Menetralkan Remnya Macam ini Ini kalau Chamber bentuknya Kayak gini Ini itu Baut ini Lepasan tempatnya Disini Biasanya Kalau yang model Kayak gini Ini bisa dilepas Biasanya Dipasang Disini Terus Kalau yang model Satunya Teng Bentar Tak jalan Nah ini Ini Biasanya Kalau bawaan unit Itu Bentuknya Kayak gini Bawaan unit Itu bentuknya Biasanya Kayak gini Ini tinggal Ditarik Jadi posisinya Ini diodot Ini diodot Maju Ceret Ini nanti Udah netral Nah terus Untuk Mematikan Yang bocor Kalau untuk Unit Hino Itu Biasanya Di Sasis Ada Valop Yang bocor Kita tekuk Salah satu Selang Ini Kita coba Kita coba Aja Ditekuk Selangnya Untuk Rem sama Unremnya Yang sebelah Mana Kita tekuk Satu-satu Biasanya Kalau Hino Pakainya Selang Plastik Kalau ini Kita buntu Aja Pake paku Pake apa Bisa Kalau yang model Kayak gini Ditekuk Dibuntu Pokoknya Dibuntu Biar anginnya Angin Rem tangan Itu Bisa Enggak masuk Kesini Untuk Menitrelekan Ini ya Jadi Posisinya Rem tangan Enggak fungsi Cuman Rem kaki Masih fungsi Ini Masalahnya Untuk Sekarang Sekarang Ini Masih Tahap Transisi Untuk Di Indonesia Dari Rem Semi Air Brick Ke Full Air Brick Kalau ini Sama Yang Sebelah Cana Chamber Ini Chamber Yang Asli Tinggal Satu Itu Aja Kalau Unit Untuk Volvo Kalau Kebocoran Chamber Ini Biasanya Bocor Di pedal kaki Untuk Trailer Untuk Trailer Bocornya Biasanya Kalau Chambernya Masalah Bocornya Di pedal kaki Kalau Hand Remnya Dilepas Anginnya Keluar Dari pedal kaki Dari Dari Footbrick Nah Ini Saya Ulangi Lagi Untuk Menetralkan Menetralkan Rem Chamber Ini Biasanya Baut Ini Memplek Disini Ada Tempatnya Ini Baut Ini Dimasukkan Nanti Ada Macam Lock Itu Dipaskan Lock Baru Dikencangan Baut Nanti Modot Cuk Gitu Ya Untuk Yang Model Kayak Gini Ini Udah Enggak Asli Masalah Kalau Yang Model Asli Nah Ini Yang Model Asli Gini Nah Ini Yang Diajas Ini Dikendurin Terus Tarik Sampai Segini Nanti Tarik Kira-kira Banya Udah Muter Udah Gitu Kalau Ada Masalah Pada Chamber Yang Sering Terjadi Itu Kalau Valp Yang Bocor Itu Jarang Terjadi Yang Sering Terjadi Rem Ngejem Atau Rem Ngancing Itu Chamber Yang Bocor Nah Ini Yang Disini Bukan Yang Disini Tadi Kebalik Ini Yang Ini Rem Yang Sini Rem Rem Tangannya Sini Rem Kaki Kalau Sini Yang Bocor Enak Ini Ada Karet Tinggal Ganti Karet Chamber Bisa Kalau Yang Sini Bisa Ini Seal Biasanya Bukan Karet Di Tengah Tengah Sini Antara Sini Sama Sini Ada Seal Tengah Tengah Itu Bisa Diganti Juga Cuman Aku Sendiri Belum Perah Mengganti Karena Males Ribet Oke Ya Untuk Membuntu Bocor Bocor Angin Itu Kita Pati Aja Ini Angin Biar Tengah Masuk Kesini Kalau Yang Model Seperti Buntu Dengan Paku Atau Dengan Baut Masukkan Baru Diderat Lagi Kalau Untuk Model Yang Hose Hitam Itu Bisa Tekuk Langsung Bisa Salah Satu Ditekuk Atau Dua Ditekuk Juga Boleh Oke Ya Mungkin Begitu Saja Terima Kasih Salam Sehat Dan Sukses Selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengah Tengah